Halo semuanya, disini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Intergroup Emotions Theory juga mungkin menyimpulkan menggaris bawahi hal-hal yang penting dari teori ini dan hopefully juga bisa menjawab beberapa pertanyaan atau kebingungan yang sudah teman-teman sampaikan di Google Classroom Discussion setelah membaca artikel dari Coppens & Ezerbit 2014 dan juga artikel lain yang saya unggah tentang Intergroup Emotions Theory dari Mackie dan kawan-kawan 2008 Jadi Intergroup Emotions Theory itu sudah dikembangkan sejak tahun 90-an diawali dengan publikasi dari Elliot Smith tahun 1993 tentang bagaimana social identity itu memiliki konsekuensi emosi juga atau yang disebut sebagai Group Based Emotions atau emosi yang berkaitan dengan keanggotaan kita pada suatu kelompok Intergroup Emotions Theory ini sendiri memiliki beberapa premis utama yang pertama karena memang teori ini dikembangkan dari social identity theory jadi memang premis utamanya adalah emosi itu berkaitan dengan kategorisasi jadi proses kategorisasi dan identifikasi jadi emosi itu bisa muncul bukan hanya sebagai konsekuensi biologis tetapi juga sebagai konsekuensi kognisi dan relasi sosial atau kognisi sosial kita mengkategorisasikan diri kita sebagai bagian dari suatu kelompok kemudian mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari suatu kelompok kemudian kita secara kalau berkelompok itu memiliki emosi tertentu yang berkaitan dengan kelompok kita tersebut nah premis yang kedua itu adalah bahwa orang-orang itu bisa mengalami emosi yang berbeda ketika mereka memikirkan tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu daripada ketika mereka dikategorisasikan sebagai anggota dari kelompok yang lain jadi intinya kita itu bisa merasakan emosi yang berbeda-beda tergantung kelompok mana kelompok mana yang kita pada saat itu sedang mengidentifikasikan diri kita kemudian premis yang lanjutannya dari premis ini adalah pengalaman emosi terhadap suatu kelompok itu berbeda dari pengalaman emosi tentang diri kita sendiri jadi kalau misalnya pada saat ini saya sedang merasa bahagia gitu secara individual gitu ya perasaan kamu gimana sekarang? oh aku happy, aku bahagia gitu joyful, excited misalnya mungkin karena memang moodnya sedang bagus atau mungkin sedang menunggu sesuatu yang memang exciting gitu ya secara individual tetapi bisa jadi ketika ditanya perasaanmu gimana sebagai seorang perempuan nah disitu identifikasi sosial ya pada kelompok gender itu dimunculkan kamu merasa sedih, kamu merasa bangga, kamu merasa bahagia sebagai perempuan itu akan berbeda bisa jadi saya merasa bahagia sekarang tetapi sebagai seorang perempuan aduh aku merasa masih kurang puas sebagai seorang perempuan aku merasa sedih sebagai seorang perempuan misalnya seperti itu nah kemudian yang kedua, yang lanjutan kedua adalah pengalaman emosi terhadap kelompok tertentu itu shared, itu adalah shared experience ya jadi semua anggota kelompok yang sama itu akan memiliki perasaan yang sama jadi kalau misalnya saya tadi jadi ini berdasarkan intergroup emotions theory ya group based emotions itu jadi misalnya saya tadi merasa aku merasa sedih gitu ya sebagai seorang perempuan karena kita masih mengalami banyak diskriminasi misalnya seperti itu nah itu perasaan sedih saya sebagai perempuan itu seharusnya juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya jadi saya bukan satu-satunya perempuan yang merasakan perasaan sedih itu itu adalah makna dari premis ini itu ya kemudian the stronger the group identification semakin kuat kita mengidentifikasikan diri kita dengan kelompok tersebut maka semakin intense semakin kuat juga pengalaman emosi kita pengalaman emosi kita yang berkaitan dengan kelompok tersebut jadi kalau misalnya identitas saya sebagai perempuan itu sangat kuat gitu ya mungkin saya bekerja di bidang gender atau memang concern tentang gender tentang diskriminasi perempuan di berbagai setting misalnya sehingga saya punya identifikasi yang sangat kuat terhadap gender perempuan sehingga perasaan sedih saya itu semakin kuat gitu ya jadi seperti itu gitu ya jadi dan begitu pula dengan perempuan-perempuan lainnya gitu ya kalau misalnya misalnya saya pejuang apa hak asasi wanita misalnya kemudian sesama pejuang hak asasi wanita yang lainnya juga akan merasakan perasaan yang sama gitu ya dengan saya sesama-sama kuatnya perasaan sedih tersebut misalnya kemudian premis selanjutnya adalah bahwa emosi antar kelompok yang berbeda-beda itu juga bisa diasosiasikan dengan berbagai berbagai jenis gitu ya berbagai jenis atau variasi dari identitas antar kelompok jadi kita tidak merasakan emosi yang sama pada semua outgroup gitu ya bisa jadi tadi misalnya sebagai seorang perempuan ya outgroupnya siapa gitu kan kalau outgroupnya kalau perempuan outgroupnya laki-laki secara umum gitu ya bisa jadi secara umum saya merasa marah terhadap laki-laki misalnya seperti itu tetapi ketika mungkin lebih kompleks lagi situasinya gitu ya karena saya sebagai perempuan itu kan tidak hanya memiliki satu identitas saja ya tetapi ada identitas-identitas lainnya misalnya sebagai emak-emak ya kemudian sebagai sebagai dosen ya pekerjaan saya kemudian sebagai orang jawa sebagai orang muslim gitu ya sebagai orang Indonesia gitu ya jadi ada ada banyak ada banyak identitas sosial yang saya miliki kan nah sehingga perasaan saya pun juga bisa jadi berubah-ubah gitu ya oh saya merasa sedih ketika tadi jadi perempuan gitu ya tetapi saya merasa bangga sebagai emak-emak misalnya terus sebagai emak-emak yang juga bekerja seperti itu jadi ada perasaan yang berbeda begitu pula dengan perasaan yang kita rasakan dengan terhadap outgroup gitu ya sebagai perempuan tadi saya mungkin merasa marah terhadap laki-laki secara umum ketika saya mengingat mengidentifikasikan diri saya dengan identitas sosial gender yang sangat kuat tadi misalnya tetapi ketika saya mengingat bahwa pekerjaan saya sebagai dosen dan kemudian di dalam ketika saya bekerja itu ada dosen laki-laki juga ya mungkin mungkin perasaan saya terhadap dosen laki-laki yang mungkin co-worker saya bekerja misalnya kita dalam satu tim gitu ya itu gak gak marah gitu ya jadi bisa berubah gitu ya tetapi bisa jadi jadi kooperatif jadi ada perasaan lain gitu ya misalnya ada perasaan empati perasaan bangga sebagai satu kelompok gitu ya meskipun dia laki-laki tetapi yang saya identifikasikan pada saat itu adalah identitas sosial saya sebagai perempuan sehingga dosen laki-laki tidak apa namanya yang saya identifikasikan sebagai dosen bukan sebagai perempuan sehingga dosen laki-laki itu tidak saya anggap sebagai outgroup tetapi sebagai sesama dosen sehingga dia pun perasaan saya terhadap dia yang seorang laki-laki bisa jadi berbeda bisa jadi dari marah jadi bangga misalnya nah kemudian intergroup emotion theory juga memfokuskan pada action jadi behavior perilaku kita yang mendekati toward atau menjauhi or against groups rather than thoughts and beliefs about group jadi konsekuensi dari group-based emotions itu itu tidak hanya berhenti di kognitif saja gitu ya jadi setelah kita punya jadi emosi itu konsekuensinya adalah perilaku behavior ketika kita merasakan emosi yang positif seperti perasaan apa senang terhadap terhadap outgroup gitu ya misalnya nah kita juga akan mau berkolaborasi kerjasama dengan kelompok yang lain tersebut tetapi ketika kita merasa marah dengan kelompok lain tersebut maka kita akan menjauhi atau bahkan melakukan hal-hal yang membahayakan gitu ya bagi kelompok lain tersebut gitu jadi tidak hanya berhenti di kognitif saja gitu ya nah menurut intergroup emotion theory emosi antar kelompok ini juga merupakan sesuatu fungsi yang adaptif bagi kelompok itu sendiri jadi istilahnya itu kalau kelompok yang tidak punya emosi itu ya seperti empty kosong gitu karena kita tidak punya sesuatu tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu secara berkelompok gitu jadi memang salah satu premis penting juga dari intergroup emotions theory itu adalah emosi itu menjadi motivasi motivasi bagi kelompok tersebut bagi anggota-anggota kelompok tersebut untuk tetap bersatu untuk tetap kohesif dan juga bahkan melakukan hal-hal yang sifatnya berkelompok nah contohnya yang saya tunjukkan disini adalah berkaitan dengan movement black lives matter jadi ketika ada pembunuhan yang terjadi terhadap kulit hitam di Amerika Serikat kemudian muncul perasaan atau emosi kelompok yang yang sama itu yang dialami oleh anggota kelompok baik kelompok memang mereka adalah sesama kulit hitam penduduk kulit hitam di Amerika Serikat atau mereka yang punya pandangan atau ideologi yang sama tentang misalnya equality kesetaraan kesetaraan antar kelompok dan kesetaraan pada kelompok minoritas terutama penduduk kulit hitam di Amerika Serikat jadi ketika ada yang terbunuh lagi-lagi yang terbunuh lagi-lagi yang terbunuh oleh polisi mereka merasakan grief merasakan kesedihan yang mendalam bersama-sama orang-orang kulit hitam karena kenapa lagi ini terjadi terutama yang sekarang sering ditampilkan pada ibu-ibu yang berkulit hitam yang mereka juga merasakan ketakutan secara berkelompok bagaimana kalau anak saya what if my son is next bagaimana kalau anak saya itu nanti jadi korban selanjutnya itu menjadi ketakutan bersama para ibu-ibu orang tua kulit hitam dan kemudian yang di sebelahnya itu memang perasaan marah kenapa ini terjadi lagi kenapa ini terjadi lagi it's 2020 tapi ini masih terjadi jadi ada perasaan marah dari kelompok yang melakukan protes setiap kali ada peristiwa pembunuhan warga kulit hitam atau minoritas oleh polisi di Amerika Serikat jadi sebenarnya apa sih argumen dari Capence dan Isherbid yang dipublis di tahun 2014 ini tentang general group emotions dan group based emotions nah sebenarnya memang artikel ini tidak sama sekali tidak against tidak berlawanan dari intergroup emotions theory mereka hanya ingin memperjelas tentang perbedaan antara general group emotions dan group based emotions karena menurut mereka penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan group based emotions di literatur intergroup emotions theory itu menanyakan masih menanyakan tentang general group emotions atau semacam perasaan-perasaan individu yang yang karena situasi tertentu itu menjadi mungkin sama tetapi bukan berarti perasaan-perasaan individu tersebut meskipun misalnya itu dirasakan oleh mayoritas anggota kelompok tertentu itu bukan berarti merepresentasikan emosi kelompok itu sendiri jadi nanti akan saya beri contoh seperti apa general group emotions dibandingkan group based emotions nah jadi intinya mereka ingin mengatakan jadi memang betul ya Kappens dan Ezerbit ini artikelnya memang betul ingin memperjelas gitu ya memperjelas konteksnya dan juga mengkritisi mengkritisi penelitian sebelumnya dan ingin mengarahkan penelitian selanjutnya itu kalau mau menanyakan group based emotions itu sebenarnya seperti ini loh jadi mereka mengatakan bahwa general group emotions are not necessarily the group based emotions jadi bukan berarti kalau dirasakan mayoritas kelompok itu kemudian memang itu adalah emosi yang dirasakan oleh kelompok itu sendiri tapi bisa jadi hanya individual individualnya nah ini group based emotions were previously asked with questions related to the group belongingness without specifying the intergroup relations context jadi mereka ingin mengkritisi bahwa sebelumnya itu peneliti mengklaim peneliti sebelumnya mengklaim bahwa mereka meneliti group based emotions tapi sebenarnya mereka sendiri tidak menspesifikan tidak ada spesifikasi tentang apa namanya hubungan antar kelompok mana sih yang sebenarnya dikaitkan dengan emosi yang mereka group emosi kelompok mereka tanyakan jadi ini yang dijadikan contoh ya oleh Kappens dan Izerbit di artikelnya tentang jadi ini penelitian Smith dan kawan-kawan yang dipublish di tahun 2007 pertanyaan mereka yang mereka katakan bahwa ini adalah group based emotions itu yang mereka katakan adalah as an Indiana University student to what extent do you feel each of the following emotions mereka hanya mengatakan menanyakan gimana sih perasaanmu sebagai mahasiswa Indiana University gitu ya tapi gak ada spesifikasi ini perasaannya sebagai Indiana University kalau di dalam konteks apa konteks umum nah kalau dalam konteks umum Kappens dan Izerbit mengatakan bahwa respon dari pertanyaan ini masih emosi individu-individu gitu ya masih emosi individu-individu yang kemudian disum tambah-tambah gitu ya gitu kemudian mungkin mayoritas kelompok merasa bangga misalnya ya misalnya mayoritas kelompok merasa bangga tetapi bukan berarti secara keseluruhan gitu ya secara keseluruhan emosi itu memang dirasakan semua kelompok anggota kelompok bersama-sama nah kemudian Kappens dan Izerbit berargumen bahwa kalau mau menanyakan tentang group-based emotions kita harus menspesifikasikan konteksnya gitu ya kita menspesifikasikan konteksnya jadi misalnya ini ya di study ketiga mereka ketika mereka menanyakan group-based emotions mereka terlebih dahulu memberikan introduction tentang konteks relasi antara mahasiswa Cardiff University dengan Oxford dan Cambridge University gitu ya mereka menarasikan dulu kemudian pertanyaannya pun sangat spesifik gitu ya jadi as a Cardiff University student to what extent do you feel the following emotions in relations to people from Oxford and Cambridge University apakah mereka sebagai mahasiswa Cardiff mereka merasa bangga kalau dibandingkan dengan mahasiswa Oxford atau mereka merasa inferior mereka merasa gak sebangga itu gitu ya kalau perbandingannya adalah Oxford dan Cambridge University misalnya atau perasaan lain yang muncul ini berbeda dengan pertanyaan mereka yang digunakan untuk mengukur general group emotions yang mirip dengan pertanyaan yang diajukan di penelitian intergroup emotions sebelumnya jadi pertanyaannya yang untuk general group emotions itu hanya seperti ini as a Cardiff University student to what extent do you feel the following emotions tanpa mespesifikasikan targetnya targetnya itu sebenarnya siapa gak terlalu jelas nah kemudian couples that is the beat itu mengatakan bahwa iya betul group based emotions itulah yang akan berkaitan dengan perilaku kita disini diukur dengan behavioral intentions jadi hanya intensi perilaku tidak perilaku yang sebenarnya kemudian mereka membandingkan di studi keempat antara general group emotions dan group based emotions yang mana yang paling yang lebih kuat keterkaitannya dengan behavioral intentions dan ternyata memang ditemukan bahwa memang betul kalau yang emosi yang dirasakan kelompok secara bersama bukan hanya sekedar individu-individu yang disum yang yang ditambahkan itu memang lebih kuat terkaitannya dengan behavioral intentions yang akan dilakukan kepada out group jadi mereka membuktikan bahwa memang kalau kita menanyakannya itu lebih spesifik pertanyaannya itu tepat pertanyaannya yang lebih tepat kita akan betul-betul menemukan bahwa memang group based emotions itu lebih kuat terkaitannya dengan untuk mendorong untuk memotivasi mendorong orang untuk melakukan perilaku secara berkelompok itu memang group based emotions bukan general group emotions ini contohnya membedakan antara general group emotions dan group based emotions sekarang coba kita bayangkan sebagai orang Indonesia saja misalnya kita ini kumpulan orang-orang Indonesia paling tidak di kelas ini kemudian satu persatu di antara kita atau di antara orang-orang Indonesia kita mengatakan bahwa I'm proud to be an Indonesian saya bangga sebagai orang Indonesia satu persatu dari kita tetapi ini misalnya konteksnya olimpiade apakah emosi bangga terhadap Indonesia ini cukup bagi kita untuk kemudian berprestasi di dalam dalam hal akademik dan sehingga kita bisa berprestasi di dunia di olimpiade sains misalnya nah ini kan belum tentu ya jadi emosi emosi yang kita rasakan sendiri saya bangga jadi orang Indonesia saya juga bangga jadi orang Indonesia tapi konteksnya itu kurang kurang kuat gitu ya konteksnya kurang kuat apakah kemudian semua orang yang bangga jadi orang Indonesia itu kemudian kalau dibilang oke kalau kita sebagai orang Indonesia maka kita harus berprestasi berprestasi di tingkat internasional kita membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang Indonesia itu pintar dan berprestasi terus oke ya saya akan semua dari kita semuanya saya akan bekerja keras belajar keras supaya Indonesia terlihat berprestasi di mata dunia itu misalnya tidak cukup karena ini mungkin hanya general group emotions gitu ya misalnya jadi mayoritas dari kita mungkin merasakan hal yang sama tapi tidak cukup kuat konteksnya nah jadi memang nanti akan saya tambahkan sini memang kaitannya dengan konteks dan itu pun betul-betul mengkonfirmasi yang dikatakan oleh Kapun dan Iserbit bahwa kita memang harus menspesifikasikan konteksnya kalau secara umum saja secara umum saya bangga sebagai orang Indonesia misalnya seperti itu tapi konteksnya apa dulu kalau secara umum yang gak mampu emosi ini untuk mendorong kita secara berkelompok yang melakukan perilaku kelompok nah tapi bedanya dengan group emotions itu adalah kalau semua orang itu mengatakan bahwa saya bangga sebagai orang Indonesia misalnya konteksnya ketika harga diri dari kelompok kita itu terancam misalnya ketika ada negara tetangga mengaklaim batik mengaklaim produk-produk kita misalnya mengaklaim produk Indonesia mengaklaim lagu-lagu dan segala macam lainnya nah ini disinilah harga diri orang Indonesia itu menjadi merasa terancam seluruh orang Indonesia seluruh kelompok sehingga ketika harga diri konteksnya ini adalah ketika harga diri kelompok itu merasa terancam maka emosi kita juga akan semakin kuat secara berkelompok ini pun akan kemungkinannya akan mampu mendorong kita untuk berperilaku secara berkelompok juga kita melakukan protes melakukan demonstrasi mungkin bahkan mau menandatangani petisi-petisi tertentu tentang hal-hal tertentu yang bisa meningkatkan harga diri kelompok kita lagi ini yang dinamakan group-based emotions dan memang ini sangatlah tergantung konteksnya sehingga konteksnya harus betul-betul dispesifikan kita bicara tentang hubungan antara kelompok yang mana antara apa dengan apa antara Indonesia dengan siapa atau antara orang Jawa dengan orang Batak yang mana konteksnya terima kasih Terima kasih.